hai 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 selamat datang di video selanjutnya video selanjutnya selanjutnya so far so good and so with engaged elektrology welcome to the vlog session again kali ini seperti biasa pagi-pagi udah nyampe kantor jadi proyek kebetulan sekarang lagi apa namanya langsung ke proyek ya jadi lagi nggak di kantor pusat ya gue biasa datang pagi jam 7 sampai kantor biasa office nah sekarang kalo di proyek karena agak jauh jadi mungkin sampai sini jam 7 lebih sampai kurang lebih setengah 8 nah mungkin gue mau cerita sedikit saya mau cerita sedikit kalo udah berapa lama ini saya syutingnya pake action cam action cam yang saya pake ini Xiaomi Yi 4K oh iya saya sebelum sempet review untuk Xiaomi Yi 4K apakah masih layak untuk dibeli di tahun ini ya 2018 masih oke atau enggak gitu ya nanti kalo misalkan kalian setuju atau kalian berminat untuk saya bikinin reviewnya tolong komen di bagian bawah gitu ya karena mungkin kalian ada yang lagi nyari-nyari ya action cam apa yang kira-kira menarik lagi nyari mungkin mau traveling ataupun untuk keperluan dokumentasi atau lain-lain nah apakah bisa dipakai untuk keperluan itu gitu kalo bisa dua-dua aja jadi buat dokumentasi juga buat traveling juga gitu ya buat jalan-jalan buat foto yang action cam atau action-action lah gitu ya nah apakah yang Xiaomi Yi 4K ini masih worth it deh masih layak untuk dibeli atau enggak gitu nah tapi yang kali ini saya mau share sedikit adalah ini dia ini adalah tombol remote ya tombol remote ini bukan tombol remote biasa seperti yang biasa kita lihat di lapak-lapak online ya kayak Bukalapak ataupun kayak di atau Tokopedia atau segala macem lah pokoknya gitu tapi ini atau yang biasa di untuk handphone Android nah tapi enggak ini ini adalah khusus untuk Xiaomi Yi atau Yi 4K pokoknya untuk action cam Xiaomi Yi semua ini compatible nya hanya untuk Xiaomi Yi ya jadi untuk action cam Xiaomi Yi jadi kenapa saya suka sekali pakai ini karena ini pertama wireless ya jadi kita disini ada option ada option untuk foto atau video jadi kita bisa switch dengan gampang kapan mau foto kapan mau video dan ini ada tombol untuk on off nya untuk stop end nya jadi jika kalian pakai Xiaomi Yi atau Xiaomi Yi 4K Xiaomi Yi itu yang pertama kali keluar nah ini udah bisa connect dengan tombol remote ini nah ini sangat praktis ya jadi kapan aja kita mau nge shoot mau ngerekam kayak sekarang nih ditaruh di mobil terus di depan sebagai desk cam ini sangat berguna ya nah saya bikin mau beli action cam lagi satu lagi yang khusus untuk di mobil yang ada Xiaomi MiG kalau gak salah itu mungkin rencana mau beli yang itu sih jadi khusus buat di mobil karena itu emang ada sensor untuk kedepannya oke jadi ini kali ini cuma mau share sedikit aja soal remote ini kayaknya jika perlu perlu review lebih lengkap ya mungkin tulis aja komen di bawah tapi kayaknya simple ya gak perlu dibikin reviewnya cuma tombol gini doang ya nanti apa namanya kalau misalkan ada mau ditanyain mengenai remote ini oh iya ini remote ini harganya saya beli harganya cukup murah yaitu Rp70.000an ya remote ini oke baterai-baterai kancing yang agak gedean nih gak tau baterai CR berapa nih kayaknya CR2032 deh nah ini nah cuma hati-hati ada yang bentuknya mirip jadi ada yang KW ya bukan original nah pastikan beli yang original ya nih logonya tulisannya jadi saya juga gak ngerti sih bentuknya sama persis loh persis banget dan ini ada karetnya sebenarnya saya ambil nah biasanya saya tempelin pakai Gorilla Pot kayak begini jadi saya tempel di depannya gitu ya nah ini ada karetnya dikasih sama jadi kalau kita beli udah berikut karetnya nah ini saya taruh di depan begini biasanya nah action camnya saya taruh sini jadi kalau mau ngerekam saya tinggal pencet aja gitu lebih praktis kan sambil bawa kita mengerekam mau sambil selfie ngevlog gitu tinggal pencet atau ini tinggal pencet jadi lebih praktis pakai tombol remote ini ya oke segitu dulu semoga hari ini kita masih bisa tetap berkarya dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang-orang sekeliling kita oke selamat pagi selamat beraktifitas bye bye